Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman-teman semua dan ini adalah jamur Gliocladium SP yang sudah kita kembangkan 2 malam yang lalu, sahabat ya ini Gliocair yang awalnya kita siramkan Gliocair kita siramkan pada nasi ini, Alhamdulillah di basic ini sudah penuh hipa putih ini artinya mikroba Gliocladium SP sudah berkembang pada media ini, sahabat ya nah, sahabat Tani, ternyata pupuk organik ini ada kelebihan dan kekurangannya, sahabat ya nah, kita akan bahas untuk yang pertama untuk kelebihannya dulu, sahabat ya nah, untuk kelebihannya, yang pertama yaitu unsur hara lebih lengkap tapi unsur hara mikro disini ya karena pupuk organik ini unsur hara mikronya yang lebih unggul, sahabat ya, dibanding unsur hara makro nah, untuk selanjutnya yaitu memperbaiki struktur tanah, sahabat ya nah, pupuk organik ternyata bisa digunakan untuk memperbaiki dan menggemburkan tanah sehingga tanah atau media tanah menjadi mudah diolah dan penetrasi akar tanaman pun menjadi lebih mudah nah, sebaliknya pupuk sintetis atau pupuk kimia bisa menyebabkan tanah keras dan padat, sahabat ya nah, sahabat Tani inilah pentingnya kita menggunakan pupuk organik ya baik cair ataupun padat pada media tanam kita baik rumahan ataupun konvensional, sahabat ya nah, untuk selanjutnya yaitu kandungan unsur hara tidak mudah hilang nah, kandungan unsur hara pada pupuk organik ini bertahan lama, sahabat sehingga lahan janda pun masih bisa ditanami, sahabat ya nah, untuk selanjutnya membuat aktivitas mikroba tanah meningkat, sahabat pupuk organik ini bisa meningkatkan aktivitas mikroba di dalam tanah akibatnya tanah menjadi lebih subur sebaliknya pupuk sintetis justru membuat mikroba tidak berkembang tentu saja tidak menjadi subur, sahabat ya untuk yang selanjutnya kelebihan dari pupuk organik yaitu mampu dalam memobilisasi hara yang ada di tanah, sahabat ya sehingga akan membentuk partikel ion yang mudah diserap oleh tanaman nah, inilah kelebihan-kelebihan dari pupuk organik, sahabat ya nah, di samping itu tentu ada kekurangannya, sahabat nah, kekurangannya kita bahas lagi, sahabat ya oke, sahabat Tani selanjutnya kita bahas kekurangannya, sahabat ya dari pupuk organik yang pertama kandungan unsur hara rendah, sahabat ya sehingga jumlah pupuk relatif harus lebih banyak, sahabat ya nah, untuk yang kedua pupuk organik tidak mengandung nutrisi utama seperti nitrogen, pospor, ataupun kalium yang dikenal sebagai NPK, sahabat ya nah, untuk yang selanjutnya pengurayan menjadi lambat, sahabat pelepasan nutrisi dari pupuk organik juga dapat bergantung pada iklim dan keberadaan mikroorganisme di dalam tanah oleh sebab itu kita harus sabar, sahabat ya nah, untuk yang keempat, sahabat pupuk organik ini sering menjadi faktor pembawa hama penyakit ya karena mengandung larpa atau telur, serangga sehingga tanaman dapat diserang nah, untuk selanjutnya jika pupuk organik atau kompos yang diberikan masih mentah maka bahan organik akan diserang oleh mikroba sehingga unsur hara tanaman menjadi berkurang karena dimakan oleh mikroba dari kompos mentah, sahabat ya sahabat tani, dalam bertani kalau kita mau langsung full beralih ke organik memang ada sedikit kesulitan, sahabat ya butuh kesabaran nah, contohnya pada tanaman ini, sahabat ya ini kita mencoba menanam full kunyit, sahabat ya ternyata memang hasilnya kurang memuaskan, sahabat ya jadi tidak seperti yang menggunakan pupuk kimia, sahabat ya walaupun memang banyak kelebihan-kelebihan contohnya seperti ini tanaman akan terus bertunas, sahabat ya dan lebat juga cuma kelemahannya ada saja seperti ini kalau kita hanya mengandalkan kunyit saja, sahabat ya nah, sahabat tani ini perlu kita juga pahami, sahabat ya banyak juga kekurangan dari pupuk organik, sahabat ya nah, ini kalau pakai kimia kan ini kita bisa spray dengan kalsium atau kalium, sahabat ya nah, ini kekurangan kalsium dan kalium sehingga bunga menjadi mengunding seperti ini dan rontok, sahabat ya nah, sahabat tani ini salah satu kekurangan dari pupuk organik dalam uji coba Maman RG Channel mengandalkan pupuk dari kunyit saja, sahabat ya selamat menikmati nah, sahabat tani kesimpulan dari wacana tadi berarti kita tidak dilarang juga menggunakan pupuk kimia untuk memenuhi kekurangan dari pupuk organik, sahabat ya nah, sahabat tani kita akan coba edukasi ke teman-teman semua membuat media tanam dan juga proses penanamannya versi semi organik karena tadi itu pupuk organik punya kelemahan yaitu unsur hara tidak sebanyak pupuk kimia kali ini kita akan tambah dengan pupuk sintetis sahabat ya yaitu sp36 ini akan kita dijadikan sebagai pupuk tambahan untuk pupuk dasar sahabat ya kita akan coba berbagi ke teman-teman dalam membuat media tanam yang subur versi semi organik sahabat ya nah, disini sudah kita siapkan tanahnya sahabat ya media tanamnya tanah dan juga ini ada pupuk organik sahabat ya dari kompos yang dicampur dengan arang dan videonya sudah admin sediakan pada video ini sahabat ya untuk proses pembuatan gliopladium yang dicampur dengan arang dan pupuk kompos jadi seperti ini nantinya sahabat ya nah ini menjadi perhatian kita harus benar-benar matang dalam membuat pupuk organik sahabat ya karena bisa berbahaya juga pada tanaman sahabat ya oke sahabat tani untuk langkah pertama kita perlu tambahkan ini tanah yang akan kita jadikan sebagai media tanam sahabat ya yaitu dengan pupuk sintetis sahabat ya nah ini pupuk SP36 dalam perpohon itu butuh satu gelas ya untuk pupuk dasar sahabat ya kita kasih satu gelas pupuk SP36 sahabat nah selanjutnya kita aduk dulu ini tanah beserta ini sahabat ya SP36 oke sahabat tani ini adalah tanah yang bagian paling bawah sahabat ya dan perlu kita tambahkan dengan nitro bas sahabat ya ini adalah nitro jaka super ya nitrobacter yang menggunakan air jakaba cara membuatnya silahkan cek pada video ini sahabat ya sudah kita buat nitrobacter dari air jakaba bentuknya seperti ini ada busa-busa seperti ini ini cirinya nitrobacter kita sudah aktif itu ciri yang pertama ciri yang kedua yaitu aroma baumin seperti balsam itu ciri-ciri dari nitrobacter nah fungsinya kita perlu tambahkan nitrobacter ini pada media tanam itu harusnya di paling bawah sahabat ya karena takut mengganggu nitroba lain kalau ditaruh di atas nah dan juga tempat koloni dari nitrobacter itu sesungguhnya di bawah makanya nitrobacter kita aplikasikan pada media tanam yang paling bawah untuk yang pertama kita langsung kocorkan ini nitrobacter ke media tanam yang paling bawah dulu sahabat ya ya kita tambahkan dengan air satu gayung sahabat ya nah airnya ini air apa saja boleh lah air kolam air hujan juga boleh kita campurkan nitrobacter bersama air sahabat nah lalu kita siramkan pada media tanam sahabat nah sahabat ini sekarang sudah kita siapkan tanah dan abu sahabat ya kita siapkan satu banding satu aja tanah dan abunya kemudian kita tambahkan pupuk kompos dan juga arang yang ada pada toples ini ini sahabat ya kita campurkan disini kita aduk sahabat ya sahabat tani media tanam kita sudah siap sahabat ya dan perlu diketahui kalau misalkan masih banyak waktu media tanam setelah seperti ini bisa teman-teman siram dengan pupuk organik cair kemudian didiamkan satu atau dua minggu sebelum ditanami sahabat ya nah sahabat tani selanjutnya kita ambil bibit yang ini sahabat ini ada bibit cabai yang tumbuh di media tanam tomat sahabat ya sahabat tani selanjutnya kita tinggal tanam bibit cabainya kesini nah sahabat tani supaya ini bagian atasnya terlindung dari patogen kita akan tambahkan dengan griot yang sudah kita campur dengan arang dan juga kompos di bagian atas ya nah karena ini polybag kita menggunakan mulusak organik saja untuk menjaga kelembaban sahabat ya oke sahabat tani supaya tidak dikoreh ayam kita bisa taruh benteng di bagian atasnya sahabat ya seperti ini supaya aman dari ayam sahabat ya nah untuk perawatan berikutnya bisa kita tambahkan dengan pupuk organik sahabat ya nantinya untuk pengocoran awal bisa dikocor menggunakan asam amino PSB ataupun dengan PGPR atau dengan pupuk organik cair yang lainnya sahabat ya misalkan bisa juga dengan pupuk PSB seperti ini sahabat ya oke sahabat tani kita akan contohkan untuk yang pertama sebagai JPD kita akan siram dengan PGPR sahabat ya kita akan gunakan sedikit saja sekitar 25 mililiter sahabat ya kita akan campur disini sahabat ini sebagai JPD dan juga sebagai perlindungan dari patogen sahabat ya ini penyiraman yang pertama pada tanaman sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita siramkan cairan PGPR ini pada tanaman cabai sahabat ya supaya tanaman cabainya tidak stres dan supaya cepat tumbuh sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bisa memberikan pencerahan ke teman-teman semua dalam proses penanaman ya dan juga supaya pengetahuan kita lebih kaya lagi dengan membahas kelebihan dan kekurangan dari pupuk organik sahabat ya nah ini berarti tanaman kita ini semi organik sahabat ya karena kita masih menambahkan SP36 pada tanaman kita nah untuk pemupukannya nanti bisa menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia sahabat ya nanti di usia 10 hari setelah tanam kalau menggunakan pupuk kimia bisa dikocor menggunakan NPK 16 5 sendok per 10 liter air sahabat ya dan lebih bagusnya lagi dimik dengan pupuk organik sahabat ya supaya lebih cepat diserapkan aman pupuk kimianya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau